bersama-sama menuju surga Allah SWT dalam surat Azumar diberikan penjelasan agak wasipalladina amanu wasipalladina taqaw ilarabbinin zumar ilarjan naki zumar wasipalladina taqaw ilarjan naki zumar digiringlah orang-orang yang bertakwa berombong-rombong surga Allah SWT satu rombongan kemudian wasipalladina taqaw ilarjan nama zumar rombok yang kedua bergombong-gombong berombong-rombong digiring ke jahat tapi di ayat surat Al-Hadid ini ada yang menarik nanti pada ayat ke tiga belasnya yaitu orang yang ikut rombongan orang beriman tapi tiba-tiba mereka dihalang siapa mereka itu mereka adalah yaw mayakulul munafi kuna wal munafi orjilladina amanu nanak wasipalladina jadi orang munafi ini ikut ikut merisak orang beriman nanti kita baca ceritanya nah mukmin yang bagaimana mukmin yang bagaimana yang bener-bener sampai masuk surganya kita bacanya bagusnya sih dari ayat pertama Al-Hadid ya tapi karena waktu kita ambil mulai ayat terpujuk Allah subhanahu wa ta'ala meminta orang-orang beriman satu hal setelah mereka membuktikan keimanan menyatakan kenan mereka harus dibuktikan dalam tindak nyata apa buktinya Allah subhanahu wa ta'ala Alinu billahi wa rasulihi wa anfikum min maja'alaku mustahlafina fi berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya tapi kemudian wa anfikum min maja'alaku mustahlafina fi dan berimpatlah kalian dari apa saja harta benda yang Allah amanatkan atau Allah jadikan kalian sebagai penanggung amanat harta benda mustahlaf jadi ini sebetulnya perintah Allah kepada orang beriman untuk meneguhkan dan membuktikan keimanan mereka kalau betul-betul kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya harus diikuti dibersamai dengan infak jadi fokus kita bagi ini mengevaluasi diri kita masing-masing sudah seberapa benar dan besar infak kita ya kenapa harus benar kenapa punya penilaian besar nah ini kita akan bahas bagaimana infak yang benar Allah menginformasikan disini wa'alfi umi maja'alakum mustahlafi nafi persepsi kita tentang harta kita harta kita teksi baju ya kan handphone ini harta kita harta kita ini oleh Allah disebut disini mustahlafi nafi mustahlafi sehnawabi memberikan hasil begini minal amwarillati fi aidikum allati ya'alakum awal orang menginformasikan tetap infak wa'amimah razab nahum yung fikun wa'amimah razab nahum yung fikun dan mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka nah persepsi ini kalau dirizkikan berarti kan sudah diberikan ya jadi sudah beri-beri kita karena sudah dirizkikan tetapi ayat ini diluruskan atau ditambahkan ditegaskan lagi ingat memang itu harta miripmu tapi statusmu mustahlaf apa itu mustahlaf wukala ya kata senawawi harta yang ada di tangan kalian yang Allah jadikan kalian bimanzilatil wukala ifiha berposisi sebagai orang wakil orang yang diwakilkan orang yang diberi tugas ngapain tahfal gunaha untuk menjaga harta itu liman yaku nabak daku untuk orang yang datang setelah kalian yang yang